Guru madrasah di Cerebon, Jawa Barat yang ditangkap polisi karena melakukan pencabulan terhadap belasan orang siswanya. Akibatnya korban trauma dan enggan belajar di madrasah. Guru ngaji madrasah ini hanya bisa tertunduk saat digerimu tugas unit peninggungan perempuan dan anak, Sat Reskrim Flores, Cerebon, Kota. Pria 52 tahun ini ditangkap lantaran melakukan pencabulan terhadap 11 orang anak didiknya yang masih di bawah umur. Dalam menjalankan aksinya tersangka merayu korban dengan modus belajar di ruang kelas terpisah. Di saat itulah ia melakukan aksi tak senonoh. Akibat tindak asusila tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dan teranjang kurungan minimal 5 tahun penjara. Sementara para korban trauma dan enggan kembali belajar di sekolah madrasah. Setelah pelaku melakukan pencabulan tersebut, setiap melakukan pencabulan hanya menyampaikan kepada korban untuk tidak lapor kepada orang tua. Kemudian setelah melakukan itu baru korban tersebut itu tidak pernah mau lagi mencuri ke penelitian. Sehingga para orang tua resah melaporkan salah satu daripada orang tua, Flores Cerebon, Kota langsung mengamankan pelaku tersebut dan mengakui. Terima kasih telah menonton!